7 Ikan Yang Sebaiknya Tidak Anda Konsumsi Mari kita bicara tentang ikan. Asupan yang penuh dengan omega-3 yang sehat, protein, dan nutrisi penting. Ikan bisa menjadi rahasia nutrisi tubuh yang sehat. Namun sebelum Anda mengkonsumsinya, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Tidak semua ikan itu sama, sehingga memilih ikan yang keliru berpotensi lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Kita akan membahas 7 ikan yang tidak boleh Anda makan. Juga pilihan ikan terbaik serta tips penting saat Anda membeli ikan. Kita juga akan mengkaji lebih jauh ikan yang hidup hingga 150 tahun dan sangat populer di menu restoran. Saya sarankan Anda menjauh dari yang satu ini. Karena jika seekor ikan berumur 150 tahun, artinya ikan ini telah mengumpulkan racun selama itu. Begitu racun itu masuk ke sistem darah, akan mendatangkan malapetaka di tubuh serta otak Anda. 1. Tilapia atau ikan nila Ikan ini menjadi salah satu hidangan yang paling populer di Amerika Serikat. Namun, ada satu hal penting untuk dikaji ulang bila Anda ingin mengkonsumsinya, yaitu rasio omega-6 dan omega-3 dari ikan nila. Omega-6 dan omega-3 adalah asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Terlalu banyak omega-6 dan tidak cukup omega-3 menyebabkan peradangan, tekanan darah tinggi, dan peningkatan risiko penyakit jantung. Ikan nila tinggi omega-6 dan rendah omega-3. Ikan nila memiliki salah satu rasio terburuk omega-6 dan omega-3 dari ikan jenis apapun. Lebih jauh, ikan nila impor seringkali tidak memenuhi standar keamanan. FDA Amerika Serikat menandai sejumlah eksportir karena secara rutin mengirimkan nila dengan tingkat bahan kimia berbahaya yang tidak dapat diterima. Beberapa bahan kimia ini digunakan untuk mengendalikan parasit ditambak ikan, namun dapat bersifat karsinogenik dan telah dilarang di banyak negara. Beberapa pembudidaya ikan terus menggunakannya dan menjualnya secara sembunyi-sembunyi. Ikan nila impor mungkin mengandung antibiotik tingkat tinggi. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi antibiotik, yang merupakan masalah besar kesehatan masyarakat akhir-akhir ini. Jadi, bila Anda menganggap tilapia atau ikan nila sebagai pilihan ikan yang sehat, tolong dikaji ulang. Sebagai gantinya, pilih salah satu opsi yang lebih sehat, yang akan kita bahas di video ini. 2. King Mackerel Meskipun jenis mackerel lainnya dianggap sehat, King Mackerel harus dihindari. Salah satu hal yang perlu dikhawatirkan dari King Mackerel adalah kadar merkurinya yang tinggi. Merkuri adalah logam beracun yang terakumulasi yang menyebabkan masalah kesehatan serius seperti kerusakan syaraf, problem ginjal, dan keterlambatan perkembangan pada anak-anak. King Mackerel memiliki kadar merkuri yang tinggi dibandingkan ikan lainnya. King Mackerel adalah ikan predator, artinya berada di puncak rantai makanan dan mengkonsumsi ikan-ikan lain. Itulah sebabnya ikan ini menumpuk lebih banyak racun dari waktu ke waktu, seperti PCB dan racun lainnya. Meskipun bahan kimia tersebut telah dilarang selama beberapa dekade, bahan tersebut masih bertahan di lingkungan dan menumpuk di jaringan lemak ikan tersebut. Inilah alasannya King Mackerel harus dihindari. Seperti yang telah disebutkan, di sini kita hanya membahas tentang King Mackerel. Ada beberapa jenis mackerel. Jenis lainnya, seperti Atlantic Mackerel dan Atka Mackerel, lebih rendah merkuri dan lebih tinggi lemak omega-3 yang berfungsi melawan peradangan. Atlantic Mackerel dan Atka Mackerel masuk dalam kategori ikan sehat. 3. Orange Rovee Ikan ini dapat hidup hingga 150 tahun, tidak dewasa sampai sekitar 30 tahun. Jadi jika Anda memilih ikan ini, kemungkinan besar Anda akan memakan ikan berusia 30 tahun yang telah menumpuk racun selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan tingkat kontaminan yang lebih tinggi, merkuri misalnya, yang berbahaya bagi tubuh manusia. Meskipun merkuri adalah kontaminan yang paling banyak dibicarakan, ikan ini berpotensi memiliki semua jenis racun lain yang ada di lautan. Misalnya, ekspedisi tahun 2004 mengumpulkan ikan ini mulai dari usia 1 tahun hingga 139 tahun. Saat para ilmuwan menganalisis ikan tersebut, mereka menemukan konsentrasi merkuri, arsenik, kadmium, dan timbal. Keempatnya dikenal sebagai empat besar dalam hal racun logam berat. Saat kita memakannya, racun ini akan menuju ke jaringan lemak dan disitulah racun ini menumpuk. Racun ini menempel pada lemak dan menyebabkan peradangan, penurunan fungsi sel, kelelahan, kabut otak, depresi, serta menyebabkan peradangan pada dinding arteri yang merupakan penyebab utama penyakit jantung. Menurut penelitian, ikan yang jantan memiliki kontaminasi lebih tinggi daripada yang betina. Mungkin karena yang betina menghilangkan sebagian kontaminanya saat melepaskan telur. Kekhawatiran lain, orange raffi adalah spesies yang ditangkap secara berlebihan yang berarti bahwa populasinya berkurang akibat penangkapan yang ekstrim. Penipisan ini merupakan masalah utama hilangnya keaneka ragaman hayati dan terganggunya ekosistem laut. Ikan lain yang tinggi kandungan merkuri-nya adalah 4. Ikan todak 5. Ikan hiu 6. Tilefish Ketiga ikan ini mengandung merkuri tingkat tinggi karena umurnya yang panjang dan sifat predatornya. Sebelum tahun 1950-an, sedikit yang diketahui tentang keracunan merkuri, sampai sejumlah peneliti menyelidiki tingkat kematian yang tinggi pada populasi masyarakat tertentu. Saat ini, pakar dan peneliti menyadari bahwa merkuri dalam ikan berpotensi kuat dalam peningkatan penyakit kardiofaskular, disfungsi sistem kekebalan, dan gangguan endokrin. Perlu dicatat bahwa Mediterranean Basin atau cekungan Mediterranean memiliki kadar merkuri yang sangat tinggi pada ikannya dibandingkan dengan ikan yang ditangkap di samudera Atlantik. Itu karena Mediterranean diakini mengandung sekitar 50% sumber daya merkuri dunia. Menurut Journal of Environmental Research, cekungan Mediterranean telah dipelajari selama lebih dari 20 tahun karena fenomena ini, di mana ikan mengandung tingkat merkuri yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies yang sama di samudera Atlantik. Efek serupa terjadi pada burung laut, di mana telur yang berasal dari cekungan Mediterranean mengandung merkuri 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada yang ada di samudera Atlantik. Ironisnya, disinilah tepatnya Pulau Sardinia berada. Salah satu dari 5 zona biru dunia, di mana orang hidup paling lama dan memiliki tingkat penyakit yang lebih rendah daripada tempat lain di dunia. Orang-orang di Pulau Sardinia makan ikan dalam jumlah sedang, cenderung ikan yang lebih kecil seperti ikan sarden, ikan teri, dan kot. Ikan-ikan yang relatif lebih muda ini berada di tengah rantai makanan sehingga memiliki keadaan merkuri serta racun lainnya yang lebih rendah. 7. Belut Makan belut memang lezat, terutama dalam bentuk sushi, tapi itu bukan ide yang bagus. Anda barangkali pernah mendengar bahwa belut mentah dan darah belut beracun bagi manusia. Hal ini memang bisa ditanggulangi dengan memasaknya, namun belut menyerap begitu banyak racun dari lingkungannya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam scientific journal Kemosphere menyatakan bahwa pewarna dari industri pakaian serta tekstil masuk ke jaringan sel-sel belut dan diteruskan ke manusia jika mengkonsumsi belut. Sejumlah peneliti mengambil belut dari 91 lokasi di sungai, kanal, dan danau Belgia, di mana analisis jaringan menemukan bahwa 77% dari lokasi tersebut memiliki kontaminasi dari pewarna pakaian yang sangat beracun. Di Taiwan, populasi belut ditemukan mengandung kadar racun kadmium yang mengkhawatirkan, logam berat dari electroplating industry. Keracunan kadmium bisa menyebabkan osteomalacia, yakni tulang menjadi lunak dan lemah. Juga kemungkinan tubulus ginjal, sejenis gagal ginjal. Studi lain menemukan indikasi flame retardants dan plasticizers pada belut yang akan dimakan. Di samping itu, spesies belut terancam punah dan populasinya semakin berkurang secara signifikan karena penangkapan ikan yang berlebihan serta perusahaan habitat. Trend ini akan semakin cepat saat sushi dan hidangan laut Jepang menjadi semakin populer di dunia. Beberapa spesies belut seperti belut Eropa dilindungi oleh Konvensi Internasional. Program reproduksi belut buatan gagal sehingga populasi belut terus menurun. Mari kita bahas ikan yang sehat untuk dikonsumsi. Salmon, tuna, sarden, ikan teri, kot, ikan trot. Ikan ini tinggi asam lemak omega-3 yang berfungsi mengurangi peradangan, menurunkan resiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan otak. Ikan ini juga merupakan sumber protein yang baik dan nutrisi penting lainnya. Semuanya, kecuali beberapa ikan tuna, rendah merkuri serta kontaminan lainnya. Tuna adalah sumber potasium, magnesium, dan vitamin B12 yang baik. Namun, tuna yang lebih tua dan lebih besar cenderung memiliki merkuri yang tinggi. Untuk meminimalkan keterpaparan Anda, pilihlah tuna yang lebih kecil dan lebih muda seperti cakalang atau skipjack. Cakalang sering digunakan dalam tuna kalengan, tolong diperhatikan. Selanjutnya, kita akan bahas ikan yang ditangkap dan dibudidayakan di alam. Ikan tangkap liar versus ikan budidaya. Ikan tangkapan liar hidup di habitat alaminya, sementara ikan budidaya dipelihara di lingkungan buatan manusia seperti kolam atau kerambah. Perlu digarisbawahi bahwa profil kesehatan masing-masing berbeda. Salmon tangkapan liar misalnya lebih tinggi omega-3 dan lebih rendah omega-6 yang penting untuk mencegah peradangan. Tangkapan liar juga cenderung mengandung lebih sedikit kontaminan, pesticida, dan antibiotik. Ini berbahaya terutama masalah resistensi antibiotik. Jadi sebaiknya mengkonsumsi ikan tangkapan liar jika memungkinkan. Untuk mengetahui perbedaannya, sebagai contoh, salmon hasil tangkapan liar memiliki warna merah orangnya yang lebih tua daripada yang dibudidayakan. Ikan tangkapan liar memiliki ekor besar yang mengipasi karena berenang melawan arus. Sedangkan ikan budidaya memiliki ekor kecil karena hanya nongkrong di kolam terkurung sepanjang hidupnya. Jika Anda memberi file ikan berwarna putih, cari daging yang keras dan berwarna putih bening. Saran saya, pilihlah ikan muda seperti yang sudah kita bahas karena ikan ini memiliki lebih sedikit waktu untuk menumpuk kontaminan. Tentu saja ikan salmon yang berusia 5 tahun tidak punya waktu untuk mengakumulasi racun seperti orange raffi yang berusia 100 tahun itu. Jadi, Anda kini sudah mengetahui 7 jenis ikan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi. 1. Tilapia atau Nila 2. King Mackerel 3. Orange Raffi 4. Ikan Todak 5. Ikan Hiu 6. Tile Fish 7. Belut Pilih yang rendah kontaminan. Sebaiknya konsumsi ikan tangkapan liar dari salmon, sarden, teri, kot, dan throat. Dan berhati-hatilah dengan tuna. Pilihlah cakalang atau batasi porsi asupan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.